Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Malaikat Diciptakan? Waktu diciptakannya Malaikat tidak dijelaskan, baik oleh Al-Quran atau hadis yang suahir. Ada juga hari diciptakannya Makhluk lain. Seperti hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah, mengambil Rasulullah s.a.w. Kata Abu Hurairah, Rasul s.a.w. memegang dua tanganku. Lalu berkata, Allah menciptakan tanah hari Sabtu. Lalu dari tanah itu disiptakan gunung hari Ahad. Allah menciptakan pohon-pohon hari Senin. Allah menciptakan Al-Makruh hari Selasa. Al-Makruh itu segala hal yang tidak disukai. Allah menciptakan cahaya hari Rabu, lalu berkembanglah seluruh Makhluk lain hari Kamis. Dan Allah menciptakan Adam di saat terakhir hari Jumat, antara asar sampai malam. Hadis ini tidak menerangkan hari apa malaikat disiptakan. Demikian juga bangsa jin. Yang disebut tanah, gunung, pohon, segala yang tidak disukai, cahaya hari Rabu. Dan Adam hari Jumat. Nah, malaikat tidak disebut. Cuma disebut cahaya hari Rabu. Yang kemudian sebagian ulama menduga secara tidak pasti setelah cahaya diciptakan, diciptakan malaikat di hari Rabu itu juga. Akan tetapi ini hanya sekedar dugaan. Apakah pasti di hari diciptakannya cahaya langsung di hari itu malaikat diciptakan? Belum pasti. Yang jelas, diciptakannya malaikat adalah jauh sebelum diciptakannya Adam. Sebagaimana firman Allah Dan ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud siapa? Adam. Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah ada. Dan sebelum Adam diciptakan, Allah berbicara kepada malaikat bahwa Adam akan diciptakan. Ini menunjukkan, Malaikat sudah ada sebelum ada Adam. Lalu setelah Adam disiptakan, Malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Adam. Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, Sujud kalian kepada Adam. Semua sujud. Kecuali Iblis. Dia enggan sujud dan takabur. dan termasuk makhluk yang kafir. Jadi ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang senada semakna dengan itu menunjukkan malaikat diciptakan terlebih dahulu sebelum Adam, tapi tidak diterangkan waktunya. Berapa lama sebelum Adam. Maka wajib bagi kita mengimani hal ini bahwa Adam ada setelah ada malaikat. Bahwa malaikat diciptakan sebelum Adam dan tawakuf sebatas apa yang diterangkan oleh Nas al-Quran dan hadis tanpa berlebih-lebihan dalam hal itu. Jadi kalau ditanya, kapan malaikat diciptakan? Sebelum Adam. iya iraha duka. Sudah cukup. Kenapa duka? Allah dan Rasulnya pun tidak menerangkan. Di hari apa? Allahu'alam. Kalau kita ditanya, hari apa Adam diciptakan? Bisa jawab? Bisa. Hari apa? Jumat. Jam berapa? duka antara Asar sampai Maghrib Etawe. Sekumaha sebagaimana hadis. Untuk apa malaikat diciptakan? Ini pertanyaan yang pernah terungkap beberapa pertemuan yang lalu. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Sama dengan manusia? Ya. Cuma ibadahnya beda dengan manusia. Disituikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau ibadah para malaikat sama dengan ibadah kita enteng-enteng. Kita mah sholat yang lima waktu berat luar biasanya. Nah bagi malaikat mah gampang pisan. Kemampuannya jauh di atas kita. Kita mah ada sakit, ada lemah, ada malas, ada godaan syaitan. Malaikat mah tidak ada. Kita mah banyak fikiran, banyak masalah sehingga susah khusus. Malaikat mah tidak. Fikirannya satu, fokus. Taat kepada Allah SWT. Adapun ayat yang menjelaskan para malaikat disiptakan untuk ibadah adalah banyak. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Anbiya 26-29 Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak dan anak Allah itu bergender perempuan. Dulu orang-orang kafir Sebelum Islam datang Meyakini Allah punya anak Anaknya berjenis kelamin perempuan Dan mereka adalah para malaikat Malaikat itu Diyakini oleh orang-orang kafir Zaman dahulu Perempuan anak-anak Allah Oleh Allah dibantah Subhana Subhana itu Mahasusi Allah dari hal itu Enggak Allah tidak punya anak Para malaikat bukan anak-anak Allah Siapa artuh Bal ibadu mukramun Mereka hamba Hamba Allah yang dimuliakan Jadi mereka hamba Ibad Sebagai hamba Tugasnya ibadah Lalu Allah merangkan Sifat baik mereka Mereka itu tidak pernah mendahului Allah dalam hal ucapan Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan Tidak Tidak sotoi Tidak sotau Tidak pernah mendahuli perkataan Allah Ya'lamu Ya'lamu ma'baina a'idihim wa ma'khalfahum Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka 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 para malaikat tidak memberi syafaat kepada manusia Kecuali bagi orang yang Allah ridha'i Malaikat memberi syafaat? Iya Kepada orang yang Allah ridha'i Dan karena takutnya kepada Allah mereka tunduk Lalu ada tersirat ancaman Allah Kepada para malaikat Apa kata Allah? Wa mayyakul minhum inni ilahun min dunih Fadhalika najzihi jahannam Siapa saja diantara para malaikat Yang berkata Akulah sesembahan Maka Kami akan balas dia dengan jahannam Kazalika najzidho limin Demikianlah kami membalas makhluk yang donim Jadi Kalau diantara para malaikat-malaikat kan Diberikan kemampuan yang hebat Yang dahsyat Bisa terbang Kekuatannya tak ada yang mengalahkan Di antara makhluk lain Lalu mengaku Sembah saya Selain Allah Malaikat itu akan Diazab oleh Allah di neraka jahannam Apakah ayat ini Menunjukkan bahwa Sangat mungkin Malaikat Durhaka Makanya ada ancaman Adanya ancaman ini menunjukkan Ada indikasi malaikat durhaka Enggak Sama dengan Perkataan Nah Allah kepada Rasul S.A.W Lain asyrukta Layahbatanna amaluk Hei Muhammad Kalau kamu syirik Gugur semua amal-amal kamu Ini ancaman Allah kepada Nabi S.A.W Apakah mungkin Nabi berbuat syirik Enggak Enggak mungkin Terus Kata Allah S.A.W Walau taqawwala aya Ba'adzal aqawi La'akhadna minhu Bil-yamin Seandainya Muhammad Mengada-adakan Sebagian Perkataan Atas nama kami Kami Pegang Dengan Tangan kanan kami Lalu diputus Urat Ini ancaman Apa mungkin Nabi Mengadakan Perkataan Atas nama Allah Tanpa instruksi Tidak mungkin Tapi ini Menunjukkan Kalau itu terjadi Durhakanya Besar Malaikat Diancam Siapa diantara Mereka Yang berkata Aku sembahan Selain Allah Akan dimasukkan Jahannam Tapi mungkin Enggak Malaikat Enggak Enggak mungkin Tak ada Malaikat Yang durhaka Yang maksiat Nanti ada Penjelasan Bukankah Ada Malaikat Yang Mengajarkan Sihir Malaikat Siapa namanya Malaikat Harut Dan Marut Mengajarkan Sihir Tidak Iya Dalam Al-Quran Dijelaskan Apakah Mengajarkan Sihir Sebuah Kedurhakaan Iya Terus Terus Tasbih Terus Sujud Terus Ruku Terus Dan yang lain-lain Yang Tidak Disertai Kelemahan Kalau umpamanya Kita Sujud Sepuluh Menit Tidak 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 Ibadahnya itu ditugaskan untuk mengurus langit dan bumi. Untuk membagikan rizki atas perintah dari Allah. Mengatur hujan, angin, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Dan banyak sekali Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan bahwa para malaikat ditugaskan untuk ibadah yang sangat banyak. Ibadah ini tidak mungkin. Bisa dilakukan oleh makhluk lain. Jin ataupun manusia. Dan ibadahnya disuaikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Baik ukuran tubuhnya yang sangat besar. Kekuatannya yang sangat dahsyat. Yang otomatis berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Maka ibadah para malaikat pun berbeda dengan ibadahnya manusia. Nanti akan ada bab khusus jenis-jenis ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Berapa jumlah para malaikat yang ada? Sangat banyak. Saking banyaknya para malaikat sendiri tidak tahu berapa jumlah mereka. Malaikat Jibril tahu? Enggak, enggak tahu. Satu-satunya yang tahu tentang jumlah malaikat hanya Allah sebagai penciptanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir ayat 31 Dan tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali para malaikat. Disebut 19. Malaikat penjaga neraka 19. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang kafir. Orang kafir menyangka 19 masih sedikit. Kita serbu malaikat. Kalahkan. Lalu kabur dari neraka. Gitu tuh. Tertipu mereka. Mereka lupa satu malaikatnya pun tidak bisa dikalahkan oleh seluruh makhluk lain. Terus Allah berfirman Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya dia. Hanya Allah. Allah menjelaskan jumlah malaikat yang 19. Terus Allah juga mengatakan jumlah seluruh tentara Allah dari kalangan malaikat tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Menunjukkan bahwa 19 malaikat itu adalah nanti ada dijelaskan 19 rombongan malaikat. Kelompok. Satu kelompoknya gak tahu banyaknya. Dan setiap kelompok ada generalnya. Ada panglimanya. Panglimanya ini 19. Pimpinannya. Mereka punya anak buah. Anak buah di neraka. Yang jumlahnya tidak terhitung. Hadis yang menunjukkan bahwa Jumlah malaikat tak terhitung Diterangkan dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit itu. Beliau bersabda. Wa rufi'a li al-baytul ma'amur. Fasalta Jibril. Faqala. Hada al-baytul ma'amur. Yusallifihi kulla yawmin sab'una alfa malakin. Iza kharaju lam ya'unu ilaihi. Akhiru ma'alayhim. Ketika Nabi SAW aku diangkat ke baytul ma'amur. Baytul ma'amur itu Sebagian ulama menyatakan Masjidil haramnya para malaikat di langit. Kalau kita Masjidil haramnya dimana? Di Mecca. Bisa menampung jutaan orang. Besar, terbesar di dunia Masjidil haram. Besar mana dengan Masjid Nabawi? Besar Masjidil haram. Nah, baytul ma'amur tepat berada di atas Masjidil haram. Di langit. Jadi kata Nabi SAW aku diangkat ke baytul ma'amur. Aku bertanya kepada Jibril. Apa ini? Bangunan apa ini? Malaikat Jibril menjawab, Hada al-baytul ma'amur. Ini baytul ma'amur. Disebut oleh para ulama sebagai masjid Sebab itu tempat sholatnya para malaikat. Kata Nabi SAW di dalam baytul ma'amur Setiap hari masuk 70 ribu malaikat. Sehari. Dan apabila mereka sudah keluar, Mereka tidak pernah kembali lagi ke masjid itu. Tapi tiap hari tidak pernah kosong. Tiap hari datang 70 ribu malaikat. Sehari 70 ribu malaikat. Ini tiap hari. Tidak pernah kosong. Dari mulai ini diciptakan sampai nanti kiamat. Usia dunia ini berapa triliun hari. Seharinya 70 ribu malaikat. Kali 1 miliar hari aja sudah 70 ribu miliar. 70 triliun. Kalau semiliar hari. Usia dunia ada semiliar hari. Sudah lebih menurut sekarangnya. Hitung aja sendiri. Saya males ngitung. Sehari, eh sehari. Setahun 300. Anggaplah di jejegen 360 hari. Setahun. Seribu tahun. 360 ribu hari. Mohamu-amu aja semiliar hari marinya. Belum tentunya. Pokoknya malah semiliar hari aja udah triliunan. Nah, kalau di Mekah aja sekarang ini. Setiap detik Mekah atau Masjidil Haram gak pernah kosong dari orang. Makin malam makin malam makin rame. Tapi apakah orangnya baru atau ada orang lama? Banyak yang lama. Ada gak orang ke Mekah lebih dari 50 kali? Ada banyak. Banyak minimal orang orang Mekahnya. Orang Indonesia ada? Ada banyak. Untuk umroh tentu saja kalau haji. Untuk umroh-umroh bisa tiap bulan. Setahun umpah 10 kali lah minimal. 10 tahun aja udah 100 kali. Kalau Baitul Ma'amur. Malaikat yang pernah masuk ke sana gak pernah masuk lagi. Selama lamanya. Jadi setiap hari baru. 70 ribu sehari. Dengan malaikat yang berbeda. Oleh karena itu Allah berfirman. Wama ya'lamu junuda rabbik illahu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat. Kecuali hanya dia. Oleh karena itulah maka. Karena langit itu penuh setiap cengkal. Di langit tak ada satupun titik yang kosong. Semuanya ditempati oleh para malaikat. Ada yang sujud kepada Allah. Ada yang duduk. Kalau umpahnya kita masuk masjid ini terus. Waktu itikafnya. Penuh. Melangkah juga susah ya. Karena penuh. Di langit itu seperti itu tuh. Tapi ditempatin oleh malaikat. Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Inni arah ma la tarawun. Wa asma' ma la tasma'un. Atta tis sama' Wa haqqa alaihi anta itta. Ma fiha mawdi wa arbay asabi. Illa wa malakun wazi'un jabhataha sajidan lillahi ta'ala. Wallahi lau ta'lamuna ma'a'lam. La zuhiktum qalila wa labakaitum kathira. Kata Nabi SAW. Aku melihat. Apa yang tidak bisa kalian lihat. Aku mendengar. Apa yang tidak bisa kalian dengar. Bergemuruh langit. Dan sudah layaknya. Langit itu bergemuruh. Karena apa tidak ada empat tempat jari pun. Ada empat jari. Tidak ada tempat seukuran empat jari di langit. Kecuali ada malaikat di sana yang meletakkan kening mereka. Bersujud kepada Allah Ta'ala. Setiap jengkal. Empat jari bahasa kita nama. Setiap jengkal di langit. Itu ada malaikat yang sedang sujud. Demi Allah. Seandainya kalian mengetahui. Apa yang aku ketahui. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tetapi karena kita tidak mengetahui seperti yang Nabi ketahui. Lebih banyak menangis atau tertawa kita. Tertawa. Tertawa pasti tiap hari kita tertawa. Dan seringkali sehari berpuluh-puluh kali tertawa. Ya enggak? Nangisnya tiap hari? Enggak. Belum tentu setahun sekali. Rajen nangis. Bukan karena takut akan dosa. Takut kepada Allah. Tapi sedih. Pengen umpaya beli mobil. Enggak punya uang. Nangis. Ayah basuh lewat. Enggak punya uang. Nangis. Seperti itu kita menangis saja. Bukan karena takut dosa. Bayangkan bila kita mengetahui bahwa seluruh langit yang tujuh. Langit kan tidak hanya satu. Tujuh lapis. Dan besarnya langit tidak terukur oleh manusia. Lebih besar daripada tanah yang kita pijak. Sebab langit ini menaungi konon katanya ya. Saya belum pernah menghitung. Tapi percaya ajalah. Konon ada miliaran atau triliunan planet di muka bumi ini. Di alam jagadra ini. Yang satu planetnya ada ukurannya berjuta-juta kali lebih besar daripada bumi. Yang kita tempati. Katanya. Tapi percaya wilayahnya. Saya tidak buktikan. Tapi saya tidak bantah. Ada miliaran planet. Itu dinaungi oleh satu langit. Besarnya langit tidak terkira. Semuanya penuh oleh para malaikat. Dan kalau umpamanya. Arsiteknya bukan Allah meruntuh satu langitnya. Tidak akan kuat menyangga bebot badan para malaikat yang besar-besar dan hebat-hebat. Ini satu langit. Ini tujuh langit. Penuh oleh para malaikat setiap cengkala. Kebayang tidak berapa banyak malaikat. Malaikat yang ada di neraka saja jumlahnya bisa kita bayangkan dalam hadis berikut ini. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasul S.A.W. Di jahannam, raka jahannam akan didatangkan pada hari kiamat nanti 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi. Besar, panjang. Masing-masing satu rantai besi dibawa digusur oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Satu zimam, 70 ribu malaikat. Dua zimam, 140 ribu malaikat. Ini ada 70 ribu zimam. 70 ribu. Kali 70 ribu. Sekitar berapa? Sudah 4 miliar 900 juta malaikat. Di neraka. Itu pun yang hanya menggugusur rantai besi. Belum yang lain-lain. Di neraka saja. Kebayang beberapa hal. Pertama, jumlah malaikat tidak terhitung. Kedua, luas dan besarnya neraka. Malaikatnya saja yang menggugusur rantai. Sudah 4 miliar 900 juta. Belum rantainya yang besar. Belum ada orang. Belum ada jin. Belum ada malaikat lain dengan siksaan yang lain. Oh, besar apa namanya? Neraka. Setelah semua ahli neraka masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kan ada orang penghuni neraka. Itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Ada orang, ada jin. Ada malaikat. Ada alat-alat siksa. Setelah semuanya masuk, Allah bertanya kepada malaikat. Kamu sudah penuh. Eh, kepada malaikat. Kepada neraka. Apa kata neraka? Enggak. Masih kosong. Masih ada tambahan. Nantang. Allah berfirman dalam Al-Quran. Pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Kamu sudah penuh? Neraka menjawab. Masih ada tambahan gak? Masih luas tuh. Menunjukkan kapasitas neraka sangat besar. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 93-95 In kullu mangfis samawati wal ardi illa atir rahmani amdan Laqad ahsahum wa'andahum anda Wa kulluhum atihi yaum al-qiyamati sarada Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi Semuanya datang kepada Allah sebagai seorang hamba Termasuk malaikat ya hamba Kami telah menghitung mereka dengan perhitungan yang tepat Pasti diketahui Jadi, walaupun manusia jumlahnya miliaran Atau mungkin triliunan dari awal sampai akhir Dari zaman Nabi Adam sampai yang nanti hidup di hari kiamat terakhir Itu mungkin orang miliaran jumlahnya triliunan Akan ada yang kelewat Kata orang selasau Muala ayanu kasing saw Umpamanya ada satu dua orang Pas hari kiamat Tidak terbangkitkan Karena terlewat Banyak orang Jadi, sekitar sejuta dua juta Manta dibangkitkan Tidak ada yang begitu Sudah semuanya terdetek oleh Allah Wa kulluhum atihi yaum al-qiyamati sarada Semua makhluk akan datang kepada Allah Pada hari kiamat sendiri-sendiri Inilah dua hal yang kita bahas pada hari ini Yang pertama Waktu disiptakannya malaikat Kedua jumlah malaikat Nah, adakah nama-nama atau sebutan lain bagi para malaikat? Ya Selain malaikat Mereka pun disebut oleh Allah Dengan beberapa sebutan lain Siapa saja Nama atau sebutan bagi para malaikat Akan kita bahas di hari Senin yang akan datang Sekarang cukup sampai disini saja Dan sesuatu waktu yang ada kita gunakan untuk tanya-jawab Rasulullah wa ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam Mereka tidak dari Bapak-Bapak dulu Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ada yang ngitip pertanyaan Seperti arah hukum talak Ada seorang suami yang sudah pergi 4 bulan meninggalkan istrinya Lalu istrinya itu meminta cerai lewat SMS Dan suaminya itu menjawab Ya, aku kabulkan permohonanmu Apakah ini sudah sah jatuh talak apa enggak Karena suaminya tidak melisankan secara langsung kata-kata cerai Dan kalaupun ini sudah sah Ini masuknya ke jenis talak apa Ya itu saja Ustaz Jajak Allah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Barukallahu fiqh Bolehkah suami mentalak istrinya Tidak dengan perkataan Boleh Baik dengan surat Kalau zaman sekarang SMS atau WA Atau tunda talatah Umpamanya Seorang suami Di kota lain Mau mentalak istrinya Zaman enggak ada Teknologi IT Seperti sekarang Enggak ada HP Enggak ada tukang pos Gitu nya Tapi ada temannya yang mau ke kota Tempat istrinya berada Lalu tunda talatah Sampaikan ke istrinya Saya menjatuhkan talak Sah Boleh Nah jadi Kalau kasus yang tadi ditanyakan Istrinya WA atau SMS Ke suaminya Saya menuntut talak Kalau kata suami Ya saya kabulkan Sudah jatuh talak Apalagi Apa istrinya berdosa Tidak Suaminya yang berdosa Kenapa Karena dia tidak tahunya Empat bulan kan Makanya Ketika akan nikah Suka ada Setelah akan itu Dibacakan Segat Taalib Taalak Istrinya Kalau suami Pergi Empat bulan Tanpa berita Tanpa nafkah Dan istrinya Tidak Ridho Lalu istrinya Menuntut serai Kepengadilan Jatuh Talak Satu Iya Ada yang Seperti itu Jadi Caratnya Istrinya Tidak Ridho Sampai Menuntut serai Iya Jatuh Talak Satu Kecuali Kecuali Kalau istrinya Ridho Setahun Dua tahun Ridho Ada yang Istri tinggal Suami Dua tahun Tapi Ridho Ada Suaminya Kerja Sebagai TKI Kontraknya kan Dua tahun Arab Saudi Atau Di negara lain Gitu Isinya Ridho Ridho Marah Disuruh Cicing Wedi Dia Asal Tiap bulan Dikirim Atau Untuk Sekolah Saya Kaget Juga Ada Waktu Di Jerman Ada yang Bertanya Isi saya Setiap Tahun Melarang Saya pulang Asal Tiap Bulan Aja Dikirim Jadi Tiap Tahun Ada jatah Pulang Jangan pulang Sayang Uang Kirim Aja Uang Sayang Ongkosnya Kan Gede Puluhan Juta Kirim Aja Uang Selesai S1 Terus S2 Terus S3 Berapa Belas Tahun Ada yang Begitu Ada Istri Yang Menyuruh Asal Tiap Bulan Dikirim Harus Curiga Dulu Juga Jangan 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 Sebab kan Kebutuhan Istri Bukan Hanya Uang Bahaya Tapi Istri Tidak Jatuh Talak Karena Tidak Menentu Talak Jadi Sah Dan Boleh Masuknya Talak Apa Masih Talak Raj'i Belum Talak Bain Talak Raj'i Itu Talak Yang Bisa Rujuk Lagi Karena Baru Satu Baru Satu Talak Belum Tiga Kalau Sudah Talak Tiga Namanya Talak Bain Harus Misah Langsung Dan Gak Bisa Rujuk Kembali Kecuali Istrinya Di Seling Dulu Nikah Sama Suami Yang Lain Lalu Ditalak Tanpa Rekayasa Baru Boleh Balik Lagi Ya Allah Wa'ala Ibu Ibu Ada Di belakang Pertanyaan Tidak 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 Ke Pendengar Dulu Mau Zain Bangga Baik Kepada Para Pendengar Yang Akan Bertanya Melalui Telepon Kami Silahkan Bisa Membib Kami Telepon Di Nomor 022 86 86 26 37 Atau Melalui Pesan Sikat Nomor 081 12 27 14 76 Baik Ada Penelpon Kita Angkat Halo Assalamualaikum Pertanyaannya Apakah Malaikat Suka Bertengkar Itunya Bertengkar Apa Berteman Bertengkar Memang Malaikatnya Pamulyo Tidak Malaikat Tidak Pernah Bertengkar Karena Bertengkar Adalah Maksiat Allah Berfirman Kata Allah Para Malaikat Itu Tidak Pernah Maksiat Walaupun Sedetik Selalu Melaksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Tak Pernah Melanggar Apa Yang Allah Larang Untuk Manusia Juga Larangan Untuk Malaikat Seperti Tidak Boleh Saling Mengejek Terus Itu Pertengkaran Saling Ejek Saling Hina Saling Memberi Gelar Gelar Yang Buruk Terlarang Bagi Manusia Karena Itu Buruk Maka Tidak Mungkin Malaikat Melakukan Keburukan Itu Malaikat Tidak Pernah Bertengkar Dengan Sesamanya Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga Pak Ustaz Dan keluarga Selalu Dalam Kalian Sehat Selam Amin Mohon izin Tanya Pak Ustaz Kalau Untuk Malaikat Setiap Orang Ada Yang Menjaga Kiri Kanan Depan Belakang Apakah Itu Ada Pergantian Seperti Kalau Subuh Kan Ada Pergantian Malaikat Terus Asar Apakah Manusia Juga Sama Setiap Orang Selalu Ada Pergantian Malaikat Wa Fikram Wa Fikram Wa 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 Aduh Itu Pertanyaan Gampang Banget Yang Susah Jawab Kalau Malaikat Penjaga Siang Dan Malam Ada Sip 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 Yata Aqabuna Fikum Malaikat Lail Wa Malaikat Nahar Wa Iztami'una Fi Solat Fajr Was Solat Al-Asr Jadi Malaikat Penjaga Siang Dan Penjaga Malam Itu Bergantian Malaikat Malam Berjaga Dari Asar Sampai Subuh Malaikat Siang Dari Subuh Sampai Asar Mereka Sama-sama Berjumpa Pada Waktu Asar Dan Pada Waktu Solat Subuh Jadi Kita Asar Kita Subuh Disaksikan Oleh Dua Kelompok Malaikat Malaikat Siang Malaikat Malam Bahasa Kitanya Sebelum Sertijab Begitunya Sertijab Serah Terima Bukan Jabatan Besok Serah Terima Tugas Sertigas Itu Ngumpul Dulu Bareng Menyaksikan Solat Makanya Dikatakan Al-Quran Inna Apa Namanya Semuanya Solat Subuh Itu Disaksikan Apa Solat Tidak Disaksikan Disaksikan Cuma Oleh Satu Kelompok Malaikat Saja Solat Duhur Solat Maghrib Isya Satu Kelompok Malaikat Saja Tapi Kalau Solat Subuh Dan Asar Dua Kelompok Malaikat Itu Ada Keterangannya Ada Pun Malaikat Rokib Dan Atid Malaikat Korin Malaikat Hafadah Depan Belakang Tidak ada Keterangan Bahwa Mereka Bergantian Allah Berfirman Ma Yalfidhu Min Qawlin Illa Ladaihi Rokib Atid Tidak Ada Satu Katapun Yang Terucap Dari Mulut Seorang Kecuali Di Sampingi Ada Rokib Dan Atid Bagi Setiap Orang Ada Malaikat Penjaga Di Depan Dan Di Belakang Mereka Menjaga Orang Ini Atas Perintah Allah Tapi Ini Tidak Dikatakan Tidak Ada Keterangan Bergantian Sif Sif Tidak Ada Demikian Juga Malaikat Korin Tidak Ada Satupun Di Antara Kalian Kecuali Di Utus Satu Malaikat Korin Satu Malaikat Jin Tapi Tidak Ada Keterangan Tentang Sip Sip Tidak Ada Perkara Gaib Selama Tidak Ada Keterangan Tentang Sesuatu Maka Tawakuf Sesuai Dengan Keterangan Oleh Karena Itu Malaikat Hafadah Malaikat Korin Tidak Diterangkan Mereka Bergantian Maka Yakini Mereka Tidak Bergantian Ada pun Malaikat Penjaga Siang Dan Malam Ada Keterangan Bergantian Yakini Bahwa Mereka Bergantian Allahu Allahu Alam Bisa Wab Ibu Ibu Sudah Pada Bangun Di belakang Ada Pertanyaan Kalau tidak Ada Kembali Ke Pendengar Silahkan Mas Zain Ini ada Yang Pertanyaan Masalah Talak Juga Ketika Istri Ditalak Suaminya Dalam Kondisi Istri Tidak Punya Anak Apakah Betul Ada Kewajiban Mantan Suami Untuk Menaprahi Selama Mas Sa'idah Dan Juga Satu Lagi Pengertian Talak Bain Suhra Satu Itu Apa Katanya Jangan Jangan Yang Dimaksud Yang Tadi Ditanyakan Oleh Dayat Ya Apa Apakah Kalau Seorang Wanita Ditalak Dalam Keadaan Belum Punya Anak Apakah Selama Masa Indah Suaminya Masih Kewajiban Menafkahi Ya Bahkan Masih Dianggap Suami Istri Hak Dan Kewajiban Boleh Tunaikan Boleh Berhubungan Boleh Tapi Kalau Berhubungan Otomatis Rujuk Harus Akan Lagi Tidak Prung Langsung Berarti Kalau Sudah Prung Meniseri Sudah Berhubungan Berarti Langsung Otomatis Apa Rujuk Berarti Sudah Satu Talak Satu Rujuk Suami Istri Lagi Kalau Umpamanya Dalam Masa Indah Itu Suaminya Mati Istrinya Masih Tetap Dapat Hak Waris Dari Suaminya Yang Baru Saja Mati Walaupun Sudah Ditalak Tapi Masih Dalam Masa Indah Ya Dalam Masa Indah Suami Tetap Berkewajiban Menafkahi Sang Istri Apa Yang Yang Kedua Apa Yang Dimaksud Dengan Talak Bain Sugro Yang Dimaksud Talak Bain Sugro Adalah Talak Yang Tidak Boleh Dirujuk Tapi Boleh Nikah Dengan Akad Baru Yaitu Talak Apa Talak Yang Dilakukan Setelah Habis Masa Indah Jadi Gini Kalau Umpas Suami Mentalak Istri Talak Kamu Maka Dihitung Masa Indah Sejak Saat Itu Tiga Bulan Tiga Kali Haid Kaling Tiga Bulan Maka Selama Itu Disebut Talak Raj'i Karena Bisa Rujuk Kalau Rujuk Tidak Perlu Akad Lagi Tapi Kalau Sampai Habis Masa Idah Tidak Rujuk Sudah Cerai Bukan Lagi Suami Istri Tidak Boleh Serumah Lagi Kalau Baru Talak Satu Selama Masa Idah Harus Rumah Istri Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Harus Tetap Serumah Sama Suami Harus Pakai Jilbab Enggak Karena Masih Dianggap Suami Istri Silahkan Memasakkan Membikinkan Kopi Gitu Ya Kalau Hubungan Lagi Berarti Sudah Rujuk Lagi Tapi Kalau Tidak Berhubungan Tidak Rujuk Tetap Bersama Sama Selama Masa Idah Disebut Tolak Ruj Kalau Sudah Habis Masa Idah Istri Keluar Rumah Suami Gak Boleh Rujuk Lagi Karena Sudah Habis Masa Idah Disebut Tolak Bain Kalau Sudah Habis Masa Idah Tapi Bainnya Bain Sugrok Kenapa Karena Masih Bisa Kembali Tapi Dengan Akad Yang Baru Nikah Lagi Setelah Habis Masa Idah Sudah 5 Bulan 6 Bulan Setahun Gitu Si Istri Nanti Dang Dandai Gitu Waktu Jadi Suami Males Dang Dan Jadi Suami Udah Tertarik Tapi Setelah Cerai Dang Dandai Nah Geli Bisa Balik Lagi Bisa Karena Baru Satu Talak Apakah Namanya Rujuk Bukan Tapi Nikah Dengan Akad Baru Makanya Kalau Sudah Cerai Dan Habis Masa Idah Disuruh Disebut Tolak Bain Tolak Bain Alah Tolak Yang Tidak Boleh Rujuk Tapi Boleh Kembali Boleh Dengan Akad Baru Apa Bedanya Tolak Rujuk Dengan Menikah Kalau Rujuk Masih Di Di Masa Masa Indah Tanpa Akad Tanpa Mas Kawin Tanpa Wali Mahder Langsung Itu Kalau Rujuk Tapi Kalau Nikah Lagi Setelah Habis Masa Indah Terus Mau Kembali Harus Dengan Akad Baru Makanya Disebut Dengan Sebutan Tolak Bain Sugro Sugro Itu Kecil Karena Bisa Kembali Kalau Tolak Bain Kubro Umpas Sudah Tiga Kali Cerai Rujuk Cerai Rujuk Sudah Tiga Kali Nah Ketiga Kalinya Sudah Misah Walaupun Tidak Tidak Harus Ada Masa Indah Begitu Talak Yang ketiga Sudah Talak Sudah Keluar Langsung Itu Talak Bain Kubro Kenapa Disebut Kubro Atau Besar Karena Tidak Boleh Balik Lagi Walaupun Dengan Akad Baru Jadi Ada Tiga Istilah Talak Talak Raj'i Talak Bain Sugro Dan Talak Bain Kubro Wallahu Alam So Cukup Sampai Disini Salah Kita Lanjut Nanti Di Hari-hari Yang Akan Datang Subhanakallahum Bihamdik Ashadu Alla Ilaha Ila Anda Astaghfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdik 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 Terima kasih.